Intro Hal itu tampak saat penjabat wali kota Jambi siri peruang misih meresmikan langsung pembayaran retribusi melalui parkir elektronik Kiris di pedestrian depan PBJS Kesehatan di wilayah kota baru kota Jambi pada Rabu pagi tadi. Kegiatan yang dinaungi oleh dinas perhubungan itu seri menyebutkan penggunaan parkir digital bisa mengurangi adanya keramaian hingga disebut praktis sebagai sistem pembayaran. Perkembangan penerapan teknologi menunjukkan tren yang signifikan maka dari itu hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pemutar retribusi daerah dengan modernisasi secara masif dan inklusif. Selanjutnya siang hari ini pemerintah kota Jambi bersama-sama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan juga Kepala Dirut Bank Jambi ini berkumpul bersama seluruh organisasi perangkat daerah dan juruparkir wilayah kota Jambi yang menjadi pembinaan dari dinas perhubungan kota Jambi menyelenggarakan acara launching penggunaan kris dalam pembayaran parkir di kota Jambi. Tadi di kesempatan ini saya sampaikan bahwa proses digitalisasi teknologi informasi itu sesuatu hal yang telah harus kita lakukan saat ini di era-era digital sekarang ini maka untuk mendapatkan PAD di kota Jambi ini Alhamdulillah pembayaran melalui kris ini sudah dikenal oleh masyarakat dan tadi Pak Dirut Bank Jambi menyampaikan ini adalah sekali yang kedua yang pertama adalah pembayaran pajak PBB itu menggunakan kris dan ini pembayaran parkir melalui kris dan lebih lanjut nanti pemerintah kota Jambi juga sedang meniapkan pembayaran memproses SP2D online ini semuanya adalah proses digitalisasi yang sekarang kita laksanakan dan untuk mempermudah bersyarakat maupun kita semuanya di dalam menjalankan tugas fungsi kita dan tentu saja dalam rangka untuk peningkatan PAD di kota Jambi sangat mudah tadi Pak Kepala Kantor Perwajilan Bank Indonesia langsung menetapkan ya membayarkan parkirnya melalui kris dari angka Rp3.000 yang harus dibayarkan tadi Rp1.800 masuk ke rekeningnya Jukir Rp1.200 masuk ke PAD-nya kota Jambi artinya pembayaran dengan kris ini langsung tersplit secara langsung mana yang menjadi haknya Jukir dan mana yang menjadi haknya pemerintah kota Jambi kota Jambi Reza Finderiski Bungo TV